Intro Terima kasih saudara kembali bersama saya, Madisa Putri dalam Kompas Pekalongan Kali ini kita beralih ke informasi lainnya Yang guna mengantisipasi ancaman bencana alam saat musim mancarobah Yaitu hujan ras dan angin kencang Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Pekalongan Mulai mempersiapkan peralatan kebencaran Pengecekan alat ini untuk memastikan kesiapan agar sewaktu ada bencana siap digunakan Hujan donas mulai melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Pekalongan Kamis yang lalu PMI Kabupaten Pekalongan melakukan pengecekan alat kebencanaan Untuk evakuasi para korban bencana Di antaranya mengecek pelampung untuk para korban banjir Peralatan evakuasi untuk para korban tanah longsor dan obat-obatan PMI Kabupaten Pekalongan juga mengecek kesiapan senso atau gergaji mesin Agar siap dipakai apabila terjadi bencana angin kencang dan pohon tumbang Persiapan lainnya ialah mengecek bantuan untuk para korban bencana Seperti selibut, beras, sabun, hingga perlengkapan bayi dan perempuan Menurut Ketua PMI Kabupaten Pekalongan Arini Harimurti Seluruh wilayahnya yaitu 19 kecamatan rawan Bencana baik berupa banjir, pongsor, dan angin kencang Oleh karenanya PMI Kabupaten Pekalongan selalu mengecek kesiap sejagaan Baik itu alat maupun relawan Tadi antara lain senso kita coba Kan tadi masih anggel itu alat untuk gini ya Mudah-mudahan nanti setelah dicoba ini Sehingga kita tahu persis oh ini sudah berfungsi Jangan sampai alat teono tapi tidak bisa berfungsi Nah itu untuk menghindari yang seperti itu Maka kita cek seawal mungkin Setiap harinya 6 orang petugas PMI melakukan piket jaga Di kantor PMI Kabupaten Pekalongan PMI Kabupaten Pekalongan menghimbau kepada masyarakat Agar selalu waspada karena musim pancarobah sudah datang Dan biasanya diikuti bermakai penyakit medular Hari Himalwan, Kompas TV, Pekalongan Saudara badan, pegawas pemilu atau bawas luka bupaten Pekalongan Dan melakukan belusukan sosialisasi desa pengawasan pemilu Sejumlah desa akan dijadikan percontohan daerah yang bersih Dari manipolitik pada Pilkada Serotak tahun 2020 mendatang Desa anti-manipolitik berada di kecamatan Gedunguni Yaitu di desa Proto, Ambo Gembang, dan Pakis Putih Sementara desa pengawasan pemilu berada di desa Sangat Joyo, Sabarwangi, dan Kelurahan Kajen Bawaslu terus mensosialisasikan desa pengawasan pemilu Seperti di desa Sabarwangi yang dikelar di masjid setempat Sementara desa pengawasan pemilu berada di desa Sangat Joyo, Sabarwangi, dan Kelurahan Kajen Bawaslu terus mensosialisasikan desa pengawasan pemilu Seperti di desa Sabarwangi yang dikelar di masjid setempat Ketua Bawaslu Ahmad Zulfahmi memberikan pemahaman tentang pemilu Yang akan dikelar 2020 mendatang Yaitu memilih bupati dan wakil bupati Masyarakat bisa mengawasi bersama jalannya tahapan pemilu Dan melaporkan adanya pelanggaran seperti Manipolitik Karena Manipolitik merupakan pelanggaran pidana pemilu Yang bisa dibawa ke ranah hukum Apabila tertangkap oleh pihak berwajib Jadi Bawaslu Kabupaten Pekalungan berusukan ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Pekalungan Dengan tujuan adalah mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemilu Dan yang terdekat ini adalah pemilihan bupati 2020 Kita bertujuan mengajak masyarakat untuk mengawasi itu Di samping itu juga nanti kita mengajak masyarakat untuk ikut menolak bersama Manipolitik Ketua Bawaslu berharap dengan adanya desa anti-manipolitik Dan pengawasan pemilu bisa menular ke wilayah lain di Pekalungan Ari Himawan, Kompas TV, Pekalungan Ya saudara jaminan keamanan lingkungan di seluruh kota Semana Beberapa kelurahan sudah mulai melakukan pemasangan kamera pengawas di pemukiman penduduk 10.200 kamera pengawas yang direncanakan dipasang Hingga saat ini sudah mencapai 6.000 kamera pengawas yang sudah terpasang 6.000 kamera pengawas yang direncanakan 10.000 dipasang di tiap RT Kota Semarang Kamis pagi mulai dilakukan pemasangan oleh petugas Kamera pengawas yang nantinya diintegrasikan ke pemerintah Kota Semarang tersebut Akan mulai diakses pada tahun depan setelah semua kamera pengawas terpasang Di semua titik kerawan kejahatan Anggaran sekitar 34 miliar yang digunakan untuk pemasangan kamera pengawas Berikut alat koneksinya diharapkan mampu memberikan jaminan keamanan pada semua penduduk di Kota Semarang Selain itu kamera pengawas yang sudah terpasang diharapkan dapat berfungsi Untuk mengetahui kondisi pemukiman Baik jaminan keamanan maupun kondisi masyarakat Kota Semarang Ini DRB ada sembilan Sembilan tiap-tiap RT memang dapat banyak satu nanti Kita dari RT mau saya kumpulkan Kemungkinan kalau ada dana pribadi nanti Karena kan ada titik-titik yang belum dikena Dalam titik nanti bisa dipasang tambah Sampai akhir tahun target kami 10.293 CCTV sudah bisa terpasang Kemudian nanti tahun depan baru kita bertugas untuk bisa mengintegrasikan Apa monitoring CCTV bisa kita tarik di common center yang ada di pemerintah Kota Semarang Dari 10.000 kamera pengawas yang direncanakan selesai terpasang Hingga akhir Desember Kominfo Kota Semarang akan langsung mengintegrasikan kamera pengawas tersebut pada tahun depan Nantinya semua kamera pengawas yang sudah terpasang tersebut Akan dapat dilihat secara langsung di ruang kontrol yang berada di gedung balik Kota Semarang Hari Bidadok, Kompas TV, Semarang Ya saudara warga gunakan terpah plastik untuk tampung air Jangan kemana-mana, tunggu informasi jauh sejenal berikut ini Jangan lupa like, share, dan subscribe